Untuk lebih memastikan penyebab kematian almarhum Rikpol Yones Fernando Siahaan yang awalnya ditemukan meninggal gantung diri di rumahnya pada kawasan perumahan Bambu Kuning, kilometer 10 Kota Sorong. Komisi Kepolisian Nasional langsung mengunjungi TKP kematian anggota BRIMOB tersebut. Saat Kompolnas didampingi kasat reskrim Polres Sorong Kota melakukan pemeriksaan TKP meninggalnya almarhum Rikpol Yones Fernando Siahaan, ibu kandung almarhum menangis histeris, meminta kasus kematian anaknya segera diungkap. Kompolnas menilai dari aspek hukum dan prosedur penanganan perkara, Polres dan Polda telah bekerja secara baik. Hanya terjadi kesalahpahaman komunikasi dengan keluarga, sehingga keluarga melaporkan kejadian tersebut kepada Kompolnas untuk ditelusuri lebih lanjut. Dalam hal ini, Kompolnas akan mendorong penyidik dari Polda maupun Polres TAS Sorong untuk bekerja secara profesional, mungkap dan membuktikan penyebab perkara tersebut. Kompolnas sendiri hanya bisa mendorong penyidik dari Polda maupun dari Polda untuk bekerja di dalam bidang penyelidikan maupun penyidikan kerja secara profesional. Jadi dibuktikan apakah memang betul ya perkara ini ada kecurigaan dari aspek pembunuhan atau memang betul-betul gantung diri. Kompolnas meminta agar pihak keluarga almarhum Rikpol Yones Fernando Sihaan dapat bersabar hingga penyelidikan kasus ini selesai. Sementara dari pihak istri korban diminta untuk mendukung proses ini dengan menceritakan hal sebenarnya terkait kematian almarhum Rikpol Yones Fernando Sihaan.